Skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Palestina dan Argentina dikabarkan akan lengkap hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, beberapa pemain sudah bergabung TC antara lain Pratama, Arhan, Rizky Rido dan Witan Sulaiman. Seperti prediksi asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto maka pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, kemungkinan skuad Garuda akan lengkap. Rata-rata memang pemain baru bisa dilepas klubnya tanggal 12 Juni, ucap Nova Arianto kepada bolasport.com, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Sesuai kalender FIFA Magdei, tambahnya, beberapa pemain yang belum terlihat adalah Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, Reza Arya Pratama, Sain Patinama, Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam. Yance, Yaakob dan Reza adalah rombongan pemain PSM Makassar yang baru saja bermain di Playoff Liga Champions Asia 2023 melawan Bali United pada Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Sain Patinama baru saja bermain untuk Viking FK pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Jordi dan Asnawi juga baru bermain untuk JDT dan J-O6 Dragons pada Jumat dan Sabtu. Bermainnya Jordi dan Sain untuk klubnya masing-masing juga mengurangi daftar pemain cedera yang sebelumnya diberitakan bolasport.com. Jordi Amat mendapatkan cedera saat membela Johor Darul Taksim, JDT, pada laga lawan Penang FC, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2023. Selang 3 hari, Jordi Amat mengklarifikasi kondisinya semakin baik dan bisa tampil lagi untuk JDT pada laga lawan Terengganu, Jumai, tanggal 9 Juni tahun 2023. Sain juga demikian saat ditarik keluar karena cedera kalah Viking FK menang 2-1 atas Fredrik Stad di babat 32 besar Piala Van Norwegia, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Ternyata Sain baik-baik saja dan bisa bermain 90 menit untuk Viking FK pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Kini sisa dua pemain yang masih mengalami cedera, yakni Sandi Wals dan Sadil Ramdhani. Keduanya bersama-sama menjalani latihan pemulihan di TC Timnas Indonesia. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang sudah ditakdirkan dalam karir. Jadi menunda debut saya di kampung halaman kakek, Surabaya, itu sangat memilukan, kata Sandi Wals dilansir bolasport.com dari channel Youtube pribadinya. Gagal mengambil kesempatan melawan juara dunia, Argentina, itu juga sangat memilukan. Saya harus menunggu beberapa bulan lagi untuk debut saya itu sangat menyakitkan. Tapi maksud saya harus tetap positif dan harus melihat ini sebagai pelajaran menuju masa depan yang akan datang dengan menjadi lebih kuat lagi. Kalian lihat saya memulai pemulihan di sini di Surabaya bersama Sadil, tambahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.